Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Anggara212 kali ini saya mau coba tutorial ya ada permintaan dari subscriber subscriber ya kalau enggak ada yang komen judulnya ada yang komen minta dibuatin video cara ngatur benang ya ngatur benang jahitan di mesin jarum 2 ini untuk yang pertama kali mampir ke channel saya jangan lupa di subscribe di like dan di comment bila bermanfaat dan tekan tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru dari saya Oke langsung aja kita mulai nih mesin jarum duanya ini ya Nah jangan buahnya LT2 H620 m unikron manual nih sebenarnya mesinnya udah jadul ya udah saya pakai kurang lebih udah dari awal 8 tahunan ya 8 tahun udah mau 9 tahun udah tua agak tua Ayo Bang Bang jadi Bang untuk pertama awalnya awal kita ngecek ini kita benangnya di si tensennya ditarik dulu ya ditarik apa sedang aja ya sedang jangan terlalu kenceng jangan terlalu kendor juga ya kiri kanannya jadi nanti kalau terlalu kenceng kalau bahannya tipis nanti jadinya kerut ya jadinya pakring bahannya terus kalau terlalu kendor juga jelek ya jadi nimbul-nibur nolor nah jadi ininya jadi apa namanya piling aja piling piling sekiranya ini sebenarnya tergantung jenis bahannya ya kalau bahannya ini dia nggak usah terlalu kenceng kalau kenceng juga nanti putusan juga di jarumnya terus loncat juga jadi sedang aja sedang jadi pakai piling aja ya jangan terlalu kenceng ya nah nah ini saya sengaja ya pakai dua warna benangnya yang bawah pakai warna agak putih warna krem yang yang atasnya pakai warna nepi biru ya Nah pakai warna biru nih nah jahitannya ini kan bahannya tipis ya ini bahan coating ayo bang jahit bang nah ini untuk setting jahitan ya misalnya yang tadi benang atasnya udah sedang nah kita bukain ya kalau yang nih eh buka ini pernah saya ini ya pernah saya upload dulu ya kalau untuk skocci jarum 2 nih eh rotary hook jarum 2 yang pakai skocci ya nah skocci nya seperti ini ya jadi kalau mau nyeting sama kayak kayak jarum 1 kita keluarin dulu skocci nya kita keluarin dulu nih ada baut 2 nih dikencengin nih coba di cara kenceng ini ya kayak skocci jarum 1 ya Nah kayak skocci jarum 1 seperti itu ya kalau keluar kenceng kita kencengin yang baut yang gede nya ya baut yang gede ini nih ya nah buat yang gede ini kenceng ini nah yang itu nah itu buat ngencengin kendor kencengnya ya ini disebelahnya kalau nggak salah pakai yang manual ya ini sebenarnya pemakaian yang pakai skocci itu buat yang jarum 2LR ya yang bisa naik turun yang jarumnya tapi saya kenapa pakai gini jadi biar enak ngatur buat ngatur apa ngatur benangnya lebih enak nih kalau yang pakai skocci saya lebih seneng yang pakai skocci Makanya saya diganti rotary hooknya model yang kayak gini yang pakai skocci ya kalau orang-orang original bawaan mesin yang pakai skocci jarum 2 yang LR ya Nah seperti itu ya Nah ini kalau misalnya kendor atas ini kita nah buat teman-teman ya kalau yang ini pakai dua warna ya nih segini udah bagus ya nih jadi yang bawah yang bawah yang bawahnya kan benangnya sebenarnya kontras nih dua warna nih kalau misalnya nimbul kayak begini ya melor kayak begini nih tinggal kencengin yang atasnya ya benang atas ya nah benang atasnya yang dikencengin kalau nelornya seperti ini kalau nelornya seperti ini kencengin benang atas sedikit sedikit bisa juga kalau pendor begini bawahnya terlalu kenceng benang bawahnya ya jadi kalau benang atasnya benangnya udah kenceng udah sedikit ya udah pilihnya udah pas berarti yang bawahnya terlalu kenceng seperti itu ya Nah sama kayak jarum 1 kalau atasnya yang kenur bawahnya kurang kenceng kencengin jadi patokannya benang atas ya benang atasnya udah pas nih berarti skocci nya yang nggak pas nanti yang dirobah ya benang skocci ya nah jahit lagi bang nah nih untuk tutorial seperti itu ya kalau misalnya benang atasnya udah pas berarti benang bawah yang kurang pas ya jadi tinggal di setting setting aja oke nah cukup sampai disini ya tutorial cara setting benang di jarum 2 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi video saya berikutnya selamat menikmati